Alright guys, BitBoy Crypto ya, jadi si Ben Armstrong ini sudah kasih pendapat ya, panic day katanya dia pada saat itu ya, jadi panic beli untuk Bitcoin pada saat itu seminggu yang lalu dan sekarang ini tiba-tiba saja harga Bitcoin itu sudah di atas 18 ribu teman-teman, apa sebenarnya yang terjadi disini dan seperti apa outlook untuk market pada minggu ini ataupun minggu kedepannya dan ini akan kita bahas melalui beberapa news yang sudah saya langkum disini teman-teman ya, untuk itu let's dive in my friend, welcome back everybody to Black Chuan, terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini, bagi kalian yang berinvestasi di kripto ataupun punya altcoins ya di dalam tas investasi kalian, silakan jika kalian menyukai konten Black Chuan, silakan untuk menekan tombol like di video ini, kemudian yang belum subscribe channel ini silakan untuk berlangganan ya dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya teman-teman, terima kasih baik, di kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai peringatkan ya, peringatan lah kita bilang seperti itu untuk panic beli Bitcoin itu pada tanggal 5 Januari kemarin itu ya, karena pada saat itu ini nih, si Bitboy ini sudah kasih peringatan panic day today, jadi pada tanggal 5 itu ada beberapa news yang dia sudah antisipasi ya memang saya tahu ya, sosok Bitboy ini merupakan youtuber ataupun influencer yang kontroversi teman-teman tetapi ada banyak juga yang lebih kontroversi dari dia dan sialnya teman-teman, sialnya bagi orang yang tidak mengikuti Bitboy di tanggal 5 kemarin membeli di harga 16an ribu pada saat itu ya sekarang ini sudah kelewatan dan ini hanya untuk outlook kita yang short term teman-teman untuk pergerakan Bitcoin ini ya tetapi pada saat itu dia sudah menyatakan ya, karena sudah banyak hal-hal yang negatif pada saat itu dan sudah mendekati momennya pada saat itu jadi negatif news for crypto ya, pada saat itu unemployment rate expected to worsen Winkley force seabird dispute kemudian silver gate bank run kemudian staff layoffs jadi sudah lengkap sekali ya mengenai berita-berita jelek pada saat itu dan seperti dikatakan oleh Ben Armstrong disini ya dia mengatakan bahwa jika 15 ribu jika 15 ribu harga Bitcoin itu ya disana dia men-tweet teman-teman maka kemungkinan untuk bottom ini itu akan kemungkinan naik setelah 15 ribu tersebut teman-teman dan apa yang terjadi apa yang terjadi setelah 15 ribu itu ternyata pelan-pelan Bitcoin naik-naik ke 16 ribu dan bertahan cukup beberapa hari di 16 ribu tersebut teman-teman dan akhirnya sekarang Bitcoin ini sudah berada di 18 ribuan dolar teman-teman sudah di atas dia kemudian Ethereum juga ada kenaikan 5% hari ini teman-teman dan beberapa token yang lain juga sudah mengalami kenaikan semenjak 2 hari atau 3 hari ke belakang ini sementara mengenai kejadian ini ya selalu saja ada teman-teman di dalam ekosistem kripto itu ya seperti dikatakan oleh Pentosi disini ya ada orang yang jengkel ketika ada pergerakan naik ataupun turun ya jadi entah dia naik ataupun turun selalu saja ada orang bitter-bitter people ya artinya orang-orang yang suka salty ngomongnya gak enak lah kemungkinan besar mereka itu tidak membeli ataupun kemungkinan besar telat beli teman-teman jadi pengen beli harga sudah naik pas turun gak berani beli seperti itu ya kemudian teman-teman disini ya untuk Januari 12 ini ya tanggal 12 ini Bitcoin, Ethereum itu sudah naik tetapi teman-teman disini ada Ripple as the biggest gainer jadi token yang sedang bermasalah ini yang dikejar oleh SEC ini teman-teman di tengah kenaikan harga Bitcoin ini Bitcoin ini 18.200an sekarang ini Ethereum 1.400an dari 10 besar disini teman-teman kenaikannya dia disini itu adalah untuk satu hari ini ya 24 jam ini dia mengalami kenaikan XRP ini nih 7,8% sendiri dia naik seperti ini teman-teman jadi yang lain-lain itu rata-rata 4-44% ya bahkan ada yang 5% ataupun 4,7% untuk Bitcoin teman-teman dan disini kalau kita lihat Bitcoin lagi-lagi bikin cat 7 harinya dia itu atau grafik 7 harinya dia itu tiang listrik seperti yang dialami juga oleh Ethereum disini teman-teman oke dan satu hal lagi disini saya ingin ingatkan kepada kalian ini juga pada tanggal 10 Januari kemarin Jim Cramer teman-teman Jim Cramer ini dibilang analis bukan dibilang influencer iya tetapi lebih pasnya kayaknya scammer gitu kan scammer yang berbayar dan formal seperti itu ya jadi dia sering berbicara di TV seperti itu kan mengenai Bitcoin ataupun pendapat dia tentang market seperti itu dan dia katakan tanggal 10 itu orang yang ingin memiliki keyakinan terbaik pada saat ini katanya dia sebaiknya atau saya percaya katanya dia I believe kamu keluarlah dari teknologi saat ini seperti Bitcoin dan temanmu secepatnya katanya dia jadi lagi-lagi ya dia ngefat disana kasih FUD ya tentang Bitcoin dan apa yang terjadi malah setelah dia bikin ini tweet ini ya jual Bitcoinmu jual temanmu katanya disini ya seperti itu ya dia ngomong Bitcoin malah naik teman-teman kemudian antisipasi kenapa dia naik Bitcoin ini ya antisipasinya itu adalah karena menunggu CPI keluar teman-teman jadi orang-orang ini investor ini sudah ngebut duluan ya curi stat dia kalau orang drugs itu ini sudah ngepor 2 tiang 3 tiang ini untuk drugsnya jadi informasi ini kayaknya bocor ya mungkin ya kita sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi di dalam pemerintahan Amerika Serikat ya atau orang-orang yang punya kepentingan disana hanya saja ya apakah decline untuk inflasi yang akan datang ini teman-teman itu bisa membuat the Fed ini berhenti atau mengurangi kecepatan menaikkan suku bunganya teman-teman itu pertanyaannya dan CPI ini teman-teman CPI ini yang akan muncul ya hari ini apakah itu cukup ya dengan data CPI ini untuk mengurangi kecepatan the Fed dalam high cratesnya itu teman-teman suku bunganya itu jadi sekarang ini sebenarnya ya teman-teman bukan CPI yang menjadi inti pengawasan mereka atau concern mereka ya jadi disini menurut market watch ya disini itu yang menjadi concern mereka yang sebenarnya itu ya atau CPI juga termasuk ya tetapi lebih berfokus mereka ini the Fed ataupun investor itu ya mereka itu close attention itu ya jadi lebih memerhatikan mengenai kenaikan harga ya terutama untuk makanan dan energi teman-teman gas dan inilah cara untuk memprediksi inflasi ke depannya teman-teman sehingga oke lah CPI itu mungkin ya membawa angin segar atau mungkin orang dalam sudah tahu ya mengenai data CPI sehingga dia curi stat seperti saya bilang tadi ya mereka curi stat kalau ini drag race itu 2 tiang 3 tiang seperti itu kemudian teman-teman sekarang ini saya ingin update juga ya mengenai Binance disini kenapa saya update Binance karena ini mempengaruhi juga ini sentimen pasar ini kan salah satu exchange raksasa ya di market crypto dan kalau dia diterpa FUD terus menerus kemudian FUD itu betul-betul 24 7 ya tidak berhenti dihantam dia terus menerus maka sentimen pasar juga lama-lama akan terkikis seperti itu teman-teman jadi untuk para investor ataupun trader itu akan semakin dibikin takut kan nah disini teman-teman ya dikatakan bahwa sekarang ini banyak ya perusahaan-perusahaan besar itu yang sudah mengurangi eksposur mereka ke Binance ya dari Binance maksud saya seperti Jump Wintermute sama Arkham ataupun Ltrade seperti itu teman-teman dan semoga Binance ini tetap kuat teman-teman karena banyak sekali berita buruk yang menerpa Binance ini termasuk ini nih salah satunya dari Forbes kan 12 bilion 12 miliar dolar itu hilang hanya dalam waktu 60 hari ini ya nyampur juga ya orang-orang yang menarik dananya dan ada juga dana yang betul-betul katanya ini dipertanyakan seperti itu teman-teman hanya saja ya di tengah-tengah berita-berita jelek seperti ini Binance teman-teman lagi-lagi kita ngomong Binance disini kita akan bahas kripto Bitcoin nanti di endingnya tetapi Binance dulu sebentar ya jadi Binance ini sekarang ini untuk posisi mereka ya bullish teman-teman artinya mereka sudah mempersiapkan diri untuk bullrun yang akan datang dengan cara mereka ini menurut saya ini luar biasa bagus ya 15-30% mereka ini hiring spree teman-teman jadi mereka butuh tenaga baru butuh karyawan baru di 2023 ini meskipun rivalnya mereka sekarang FTX sudah tumbang duluan sudah tidak ada FTX artinya sudah tidak diperhitungkan lagi Coinbase itu kan melakukan hal yang berkebalikan teman-teman jadi si Coinbase disini mengurangi karyawannya dan seperti video yang sebelum ini saya bahas itu ada 20% mereka berencana untuk mengurangi karyawannya dia disana untuk si Coinbase kemudian Binance ini malah 15-30% teman-teman dan seperti dikatakan oleh Chong Ping Zhao disini ya di Binance bahwa mereka ini ingin perusahaan ini ya Binance ini itu betul-betul well organized teman-teman jadi sangat teratur ya teratur manajemennya segala macam jadi banyak tenaga-tenaga yang mengisi posisi-posisi tertentu disana untuk mengakomodasi ataupun untuk melayani para investor nanti ke depannya teman-teman karena dikatakan oleh dia ini kita persiapkan matang-matang untuk menghadapi next crypto bull run teman-teman jadi sebenarnya ini sangat-sangat bullish untuk si Chong Ping Zhao terhadap crypto bull run yang akan datang itu teman-teman kemudian kalau Coinbase itu kan dia bilang ya ini adalah momen untuk efisiensi jadi kita tidak tumbuh dulu kita tidak memperbesar dulu memperbesar diri dulu tetapi kurangi karyawan supaya kita bisa efisien dan nanti itu siap menghadapi bull run yang akan datang sebenarnya dia takut sih menurut saya disini dia takut kalau sekarang ini menggaji karyawan terlalu banyak sehingga mereka dananya itu terkuras dan takutnya tidak sampai di bull run si Coinbase juga malah collapse malah bangkrut itu kemungkinan yang ditakutkan oleh si Brian Armstrong teman-teman kemudian untuk yang terakhir disini kita bahas lagi untuk Bitcoin ya teman-teman untuk posisi kita di Bitcoin ini teman-teman ini masih di dasar menurut saya jadi kalau untuk kita excited terlalu dini ya sebenarnya kita harus be cautious ya jadi kita tetap waspada disini teman-teman seperti dikatakan oleh income shark sebenarnya disini itu dia menganggap bahwa 10k itu mungkin bottom tetapi kan tidak terjadi 10k bottom teman-teman malah sekarang sudah di 18 ribu dolar teman-teman so guys untuk posisi sekarang ini menjelang bull run ya ini 2024 masih ada ruang yang harus diisi oleh pergerakan Bitcoin ini teman-teman seperti apa apakah nanti benar seperti banyak analis menyatakan 30an ribu untuk 2023 ini menjelang halving ya ini halving itu 2024 2024 teman-teman atau bull run itu start bull run itu disitu nanti seperti apa jadi untuk sementara ini kita tetap be cautious dulu karena belum yakin pergerakan ini akan seperti apa berita-berita buruk juga masih banyak berkeliaran sekarang ini dan untuk volume juga masih kurang meyakinkan untuk volume pergerakan harga Bitcoin ini teman-teman jadi ini juga merupakan salah satu warning disini teman-teman ada dari unusual wealth disini ini katanya dia unusual ini gak biasa bulan kemarin katanya dia sebelum CPI data keluar teman-teman itu juga terjadi pembelian besar seperti ini jadi ini bukan menakut-nakuti kalian ya tapi ini adalah riwayat sebelumnya dan sebelum keluar data itu mereka terjadi pembelian yang cukup besar dan yang terjadi setelah pembelian besar itu ya ini terjadi penurunan teman-teman seperti ini terutama di future ini sepertinya ini saya baca di komen-komen ya itu di white house itu ada orang dalam yang memanfaatkan situasi ini untuk melakukan future buying ya seperti itu oke jadi itu merupakan salah satu warning ya ataupun kewaspadaan kita teman-teman jadi untuk long term saya tetap bulis kepada Bitcoin ini bahkan saya meyakini di atas 100 ribu tetapi sampai kapan kita be strong dulu untuk sekarang ini teman-teman kemudian menutup video kali ini ini dari Nebras Gangguner ya menurut dia dia ingin Bitcoin ini stay bullish ya karena saham yang kemarin tumbang ketika pidatonya Jerome Powell itu sekarang sudah agak-agak normal sekarang ini agak-agak perbaikan harganya katanya dia disini dan dia bilang stok ini sangat juicy sangat bagus untuk dibeli dan dia ini berharap ya pump ini bisa terus jalan dan dia ingin ya CPI jangan merusak suasana kita ini yang bahagia ini dan semoga juga ya CPI data yang akan keluar itu akan bikin posisi market ini bagus ke depannya ataupun sentimen-sentimen FED lainnya semoga agak berkurang lah supaya kita bisa lihat Bitcoin tembus dulu deh 20 ribu atau bertahan lah seperti itu jadi tetap be safe teman-teman be cautious tetap pos pada kalian disini bagi yang sudah ada pembelian di bawah kemarin it's good for you guys it's good for you dan sekian video kali ini ya sampai jumpa di update yang berikutnya untuk Black Cuan terima kasih telah menonton teman-teman salam Black Cuan peace my friend